Pemirsa Gunung Ilelewotolo di Lembata Nusa Tenggara Timur masih terus mengalami erupsi sejak 2 bulan lalu meletus. Status Gunung Ilelewotolo masih dalam status siaga atau level 3 sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Gunung Ilelewotolo di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur yang meletus pada 29 Desember 2020 lalu masih terus mengalami erupsi. Bahkan dalam beberapa kali erupsi, tinggi kolom abu mencapai 1000 meter dari permukaan kawah. Hingga kini pihak PVMBG belum mencabut status siaga Gunung Ilelewotolo akibat aktivitas kegempaan dan vulkanik masih terus terjadi. Meski demikian seluruh warga di dua kecamatan yang berada di lareng gunung sudah dipulangkan dari tempat pengungsian. Status gunung api Ilelewotolo sampai saat ini masih di level 3 atau siaga. Maka rekomunasinya bagi masyarakat diimbau untuk tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 3 km. Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah gunung serta turut waspada akan banjir lahar dingin yang bisa terjadi akibat kondisi mendung di sekitar kawah. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainews melaporkan.